Intro Hari Kamis yang lalu, tanggal 22 Agustus 2024 dilakukan rapat evaluasi terkait dengan penerapan etiketing dan gate-less di pelabuhan Punggur, Sekupang, dan Harbour Bay hadir sinumlah pihak persoalan menyangkut etiketing ini memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik terbukti dari data yang dipaparkan oleh pihak pendor yaitu PT. MKP yang ada di Punggur dan PT. Ijibuk yang ada di Sekupang prosentase masyarakat yang menggunakan etiketing ini sangat kecil sekali tidak sampai 1% masyarakat masih menggunakan pembelian tiket yaitu di loket agen dan tentunya ini tidak sebagaimana diharapkan dari awal penerapan etiketing ini ditemukan berbagai macam persoalan diantaranya adalah kurangnya bersama agen dengan pihak pendor dan kurangnya antusiasmi masyarakat dalam membeli tiket di kiosk tiket memang baik di Punggur maupun di Kupang jumlah kiosk tiketnya itu hanya satu ini yang salah satu kita rekomendasikan untuk ditambah tiga jadi menjadi empat dalam waktu satu bulan ke depan hal ini menjadi wajib dilaksanakan mengingat bahwa masyarakat pembeli tiket dengan menggunakan sistem etiketing ini telah dikenaiin biaya layanan 1.500 per penumpang maka masyarakat berhak mendapatkan layanan dari biaya lain tersebut tentunya oleh karena itu maka pengadaan kiosk tiketing oleh perusahaan pendor itu wajib dilaksanakan kita harapkan bahwa persoalan etiketing ini betul-betul diawasi oleh Bibi Batam sebagai pembeli pelabuhan agar supaya memang pelaksananya bisa berjalan dengan baik sehingga semua penumpang dapat mengecek, membeli dan memesan tiket berdasarkan sistem yang ada kemudian pengatur tempat duduk, tidak lagi antrian pembeli tiket konfesional yang ada di pelabuhan dan juga untuk memastikan bahwa data manifest penumpang itu terdatabas dengan baik karena akan berkaitan dengan PT Jasar Harja maupun KSOP kita ingin tertib berpenumpang setiap penumpang yang naik kapal peri dari Batam keluar kita tidak mau ada kejadian kapal yang keselakan di laut lalu penumpangnya tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak tahu siapa identitasnya maka kalau kita dengan etiketing ini data-data penumpang itu terdatabas dengan baik masyarakat harus memisahkan diri menggunakan sistem etiketing ini dan sebenarnya kemudahannya cukup banyak sehingga tidak perlu lagi risah-risahkan harus lama datang ke pelabuhan cukup melalui tim membeli tiketnya seperti itu kepada Pendor kami harapkan kompetennya untuk mengadakan tiga kiosk tiket yang tambahan supaya bisa digunakan masyarakat ini dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang dekat ini mudah-mudahan BUP, BUP Batam bisa memastikan bahwa etiketing ini berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan pada kali itu selamat menikmati